Semangat pagi, salam cerdas, salam sehat Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama Masuk ke gambar konstruksi kapal atau steel plane Yang perlu kita siapkan adalah gambar rencana umum Yang kita ambil adalah garis-garis dari struktur kapalnya Seperti garis lambungnya, kemudian geladak Serta sekat-sekat Kita coba cek dulu layarnya Jika sudah bagus, maka kita tinggal sembunyikan ini semua Kemudian diambil garis-garis sekatnya Ternyata Oh ini sudah saya sembunyikan Ternyata semua masih menggunakan layer 0 Jadi kita akan kerepotan Karena akan mengambil garis 1-1 Akan memilah-milah Nah ini bahasa jawanya itu njelimet Oke Kita pilih saja garis yang Kita gunakan untuk menggambar Maaf, mendesain Struktur Konstruksi kapal nanti Seperti ini kan cukup repot Memakan waktu yang sangat lama Hanya untuk sebuah pekerjaan Terima kasih kita copy kemudian geladaknya selamat menikmati kemudian double bottom setelah tadi geladak cuaca atau mendek kita juga bisa ambil sekalian geladak-geladak lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita kasih nama construction profile kemudian belakangnya nim nim dulu bagusnya nim dulu meriduk mahasiswanya bisa kemudian sebaiknya kita seragamkan layarnya karena ini nanti juga bendanya ini nyata ya tampak jadi kita bikin garis nyata nah kita kasih nama kita kasih nama kita kita jadikan satu layer saja dengan nama plate ini tadi apa ini apa ini tidak bisa diapas ini entah kemudian semua bay layer oke oke yang pluralnya ini kita kita explode saja dengan cara x enter klik bagian yang di explode dan enter kita bikin layer baru yaitu dimension dimensi biar putih saja warnanya ketebalannya 0,89 ya oke kita beri nama kita jadikan layarnya ini dimensi oke berarti disini ada sesuatu nih ada sesuatu disini nah sepertinya ini terlalu ini nah supaya daripada ini menghapus satu persatu lebih baik kita simpan ulang saja copy nah kita save as nah kita pakai yang baru ini nanti layarnya layarnya cuma masuk yang kita bikin tadi nah ini untuk langkah awal seperti ini supaya videonya tidak terlalu lama kita sangat lama tadi dalam memilih garis ini tadi nah kita sambung ke video selanjutnya supaya tidak ketinggalan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya terima kasih terima kasih terima kasih